Jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan panjang dari sisi A, maka terlebih dahulu perhatikan. Nah, di sini diketahui segitiga A, B, C. Nah, seperti itu kan. Misalnya ini adalah segitiga A. Kemudian B. Selanjutnya C di sini. Kemudian di sini diketahui sudut A-nya 150 derajat. Di sini sudut A-nya 150 derajat. Kemudian B-nya sama dengan 5. Seperti itu. Nah, jadi B sama dengan 5 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sisi di depan dari sudut B yang ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini B-nya itu sama dengan 5. Kemudian C-nya sama dengan 2 akar 3. Ya sama dengan 2 akar 3 itu adalah sisi di depan sudut C yang ini. Jadi di sini C-nya sama dengan 2 akar 3. Kemudian A. A-nya itu adalah sisi di depan sudut dari A yang ini. Jadi di sini A yang akan kita tentukan nilainya itu berapa. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya sekarang untuk menentukan panjang dari sisi A, kita itu menggunakan konsep dari aturan kosinus. Nah, seperti apa dia? Ya, yaitu A kuadrat itu sama dengan, perhatikan, yaitu di sini kan konsep aturan kosinus. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan, nah sisi yang bukan di depan sudut A. Nah, kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Berarti nanti sini B kuadrat. Kemudian tambah dengan C kuadrat. Kemudian kurangi dengan 2BC. Lalu dikali dengan kosinus dari A. Nah, seperti ini kan konsep dari aturan kosinus itu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti sini kita peroleh. Itu sama dengan B-nya sudah diketahui, yaitu 5. Jadi, di sini 5 kuadrat. Kemudian tambah dengan C-nya adalah 2 akar 3. Jadi, 2 akar 3. Lalu kita kuadratkan. Lalu kurangi dengan 2. Kali B, B-nya 5. Kemudian kali C. C-nya 2 akar 3. Lalu dikali dengan kosinus 150 derajat. Nah, di sini kita peroleh A kuadratnya sama dengan 25. Kemudian 2 dikuadratkan 4. Akar 3 dikuadratkan itu adalah 3. 4 kali 3 itu adalah berapa, yaitu 12. Kemudian kurangi dengan. Nah, 2 negatif 2 kali 5. Kemudian kali dengan 2 akar 3. Nah, hasilnya sama dengan negatif 20 ini kan. 20 akar 3. Lalu kita kalikan dengan, perhatikan. Untuk kosinus 150 derajat. Jadi, kosinus 150 derajat itu kita bisa buat seperti ini. Jadi, kosinus 150 derajat itu sama dengan, yaitu kosinus 180 derajat. Kita kurangi dengan 30 derajat kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita menggunakan konsep dari sudut berlasi pada kuadrat 2. Jadi, 150 derajat itu adalah sudut pada kuadrat kedua. Jadi, pada kuadrat 2 nilai dari kosinusnya itu adalah negatif. Seperti itu. Kemudian di sini nanti kita menggunakan konsep sudut berlasi pada kuadrat kedua. Nah, jadi untuk kosinus berapa? Di sini untuk kosinus 150 derajat ini adalah dia merupakan sudut pada kuadrat kedua. Yaitu seperti apa konsepnya? Yaitu kosinus. Misalnya kita punya kosinus 180 derajat. Kurangi dengan alfa. Nah, berarti sama dengan negatif kosinus alfa. Seperti itu. Nah, kemudian di sini perhatikan. Berarti nanti di sini karena pada kuadrat 2 nilai dari kosinus itu negatif. Nah, berarti untuk yang ini kosinus 150 derajat. Nah, ini nanti sama dengan apa sih ini? Nah, ternyata kosinus 150 derajat itu sama dengan yaitu negatif kosinus sesuai konsep yang ini tadi ya. 30 derajat. Nah, seperti itu. Kosinus 30 derajat itu sama dengan apa? Nah, dia sudut istimewa sama dengan 1 per 2 akar 3 kan? Karena di sini ada negatifnya. Berarti negatif 1 per 2 akar 3. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi di sini kosinus 150 derajat itu adalah negatif 1 per 2 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita peroleh A kuadratnya itu sama dengan 25 tambah 12, 37. Kemudian negatif 20 akar 3 kali negatif 1 per 2 akar 3 itu adalah 10 kan? Nah, 10 kemudian akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi, di sini kali dengan 3. Kemudian di sini sama dengan 37 tambah dengan 30. Nah, seperti itu. Hasilnya sama dengan 67 seperti itu kan? Kemudian perhatikan di sini. Nah, berarti ini kita peroleh untuk A-nya itu sama dengan akar dari. Nanti kedua ruas ini kan kita akarkan. Berarti A-nya sama dengan akar dari 67. Kemudian satuan panjang seperti itu. Nah, jadi di sini kita peroleh. Untuk A-nya itu adalah akar dari 67. Kemudian satuan panjang. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.